Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Yanis Bambu Graf pada kesempatan kali ini Yanis Bambu Graf akan memberikan informasi memberikan video kepada teman-teman untuk masalah atap pada gazebo bambu itu sendiri nah teman-teman disini kemarin ada yang menanyakan masalah atapnya itu pembuatannya seperti apa kalau untuk ukuran 2x3 atau mungkin 4x4 itu masih bisa tidak disangkat dengan tiang hanya modelnya yang seperti ini jadi nanti akan kelihatan lebih luas lebih minimalis nah jadi posisinya seperti itu berundak-undak di bagian pojoknya untuk membuat siku ini kebetulan untuk ukurannya adalah ukuran 2x3 ini model atapnya seperti ini jadi teman-teman yang sedang membuat gazebo seperti kemarin yang ditanyakan ini bisa prosesnya modelnya seperti ini tetapi DNS memukrah bukan hanya ini saja tipe untuk bagian atapnya ada beberapa tipe yang kita gunakan ada beberapa tipe yang kita sudah kasih contoh kepada teman-teman sahabat bambu semua tapi ini yang untuk sementara kebetulan untuk DNS memukrah baru selesai pengharapan untuk yang pemesanan gazebo untuk ukuran yang 2x3 dan kita menggunakan sistem atau model atap yang seperti ini ada yang menggunakan atap ketupat ada yang menggunakan atap yang standar ada juga yang menggunakan atap model yang seperti ini jadi mungkin semoga video ini nanti bisa atau mungkin bisa dicontoh oleh beberapa teman sahabat bambu semua yang ingin mengerjakan gazebo bambu atau rumah bambu ini atapnya modelnya seperti ini nah untuk keterangan-keterangan yang disini mungkin ada beberapa video yang kita sudah bagikan sebelumnya yang sudah kita upload bagaimana caranya pembuatannya itu sudah banyak yang kita sudah upload jadi bisa di klik channel DNS Bambu Craft disitu banyak pelatihan tentang masalah pembuatan gazebo bambu semoga bisa membantu jadi untuk yang disini hanya memberikan contoh untuk pola atau model atapnya oke mungkin begitu saja yang bisa DNS Bambu Craft sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat salam sukses salam bambu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati